Tuduh berselingkuh dengan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahaya Purnama, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia Grace Natali, melaporkan dua akun Twitter ke Polda Metro Jaya. Menurut Grace, tuduhan tersebut merupakan pencaparan nama baik dan pembunuhan karakter. Grace Natali tiba di gedung SPKT Polda Metro Jaya pukul 16.20.00, didampingi sejumlah kader PSI dan kuasa hukumnya Mu'annas Alaidi. Grace mengatakan isu perselingkuhan itu tidak hanya merusak nama baiknya, tapi juga mencemarkan nama baik Basuki Cahaya Purnama. Selain Grace Natali, politisi PSI Samara Amani juga diklaim telah dilecehkan oleh dua akun tersebut atas nama akun Twitter at hulk-idn dan akun Instagram at prof.jokowi. Grace membawa sejumlah barang bukti berupa screenshot yang memuat kolase foto Grace serta foto tak senonoh Samara Amani. Dua akun itu dilaporkan melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta pencemaran nama baik. Buat saya ini juga sebenarnya merupakan bentuk keprihatinan bahwa untuk perempuan masuk ke dalam politik masih mendapat perlakuan seperti ini. Bagaimana kita bisa berharap partisipasi perempuan di politik bisa semakin banyak, bisa bertambah. Baru mulai masuk saja sudah dapat demikian. Ini kan narasi yang dibuat, seolah-olah perempuan itu nggak bisa berprestasi, nggak bisa masuk ke kancah politik tanpa harus menjual tubuhnya. Ini kan narasi yang dibuat. Pasti pasal yang akan kita laporkan itu adalah pasal 27 ya 3 diantaranya ya, pencemaran nama baik melalui media elektronik, kemudian ada pasal 310 juga, 311 KUHP, dan ada dugaan pengancaman juga kan, pengancaman kalau kemudian tadi ada soal video ya, ada soal video yang akan ditunjukkan seperti itu. Nah itu bagian juga dari tindakan menakut-nakuti ya, itu diatur juga di dalam menunggu-menunggu AIP di pasal 29 dan pasal 27 ayat 4.